Penciptaan lapangan kerja di Amerika melambat seiring dengan kekhawatiran akan melambatnya pemulihan ekonomi Amerika. Perekonomian Amerika menciptakan 148 ribu pekerjaan jauh di bawah perkiraan sebelumnya. Namun jumlah warga yang meminta tunjangan pengangguran berkurang membuat tingkat pengangguran turun menjadi 7,2 persen, tingkat terendah sejak awal resesi November 2008. Pasar bereaksi positif di tengah harapan data tenaga kerja yang mengecawakan akan mendorong Bank Sentral untuk menunda pemangkasan stimulus. Bank Sentral atau The Fed menyuntikkan dana 85 miliar dolar per bulannya dalam bentuk pembelian obligasi guna menekan tingkat suku bunga. Suku bunga yang rendah akan mendorong belanja, konsumen, dan bisnis. Dan bila bulan lalu tampak bahwa Bank Sentral mungkin akan mengurangi stimulus tersebut, indikasi itu sekarang sudah pudar. Pertumbuhan ekonomi Amerika saat ini masih terlalu lambat, 2,5 persen di kuartal kedua. Kemelut politik di Washington bulan ini tidak membantu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Namun dampaknya belum terlihat dalam data tenaga kerja. Kalau kita akan melihat apa-apa yang berkaitan dengan penutupan atau penutupan mati, mungkin akan ada di nombor Oktober. Sektor lapangan kerja yang tidak bergairah diperkirakan akan terus terlihat untuk Oktober hingga akhir tahun. Mengabarkan untuk TV One Ade Astuti dan Supriono VOA.